Tapi kalau kalian melihat Nikolas, ini benar-benar sebuah perubahan yang kayak orang jatuh ke jurang lah. Ini gak banget nih, isinya penyakit semua. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Beberapa tahun lalu, kita sempat membahas tentang fenomena YouTuber mukbang. Ya, siapa lagi kalau bukan? Ket Yap. Dan pembahasan tersebut menjadi salah satu pembahasan yang mungkin membuat teman-teman semua nih ya, para J-Geng, para penonton Kamar Jerry jadi tahu dengan channel ini. Memang pembahasan Ket Yap salah satu pembahasan yang membuat teman-teman mungkin jadi tahu dengan channel ini, Kamar Jerry. Nah, untuk hari ini gue pengen bernostalgia lagi dengan teman-teman semua, dengan para J-Geng yang mungkin udah nge-subscribe channel ini dari awal dulu sampai sekarang gitu. Bukan membahas tentang Ket Yap lagi, tapi justru membahas sebuah kasus yang ini agak mirip dengan Ket Yap, tapi perbedaannya juga cukup banyak. Memang sama-sama membahas tentang seorang YouTuber atau kreator, dan juga kreatornya terkhusus kreator mukbang. Namun kasus yang kali ini yang akan kita bahas, ini bener-bener miris banget, dan ini juga bisa kita kaitkan dengan fenomena kebelet viral yang ada di Indonesia. Kenapa gue katakan demikian? Karena memang yang akan kita bahas ini adalah seorang YouTuber yang kebelet viral, setelah viral dia jadi ketergantungan, akhirnya hal tersebut merenggut nyawanya sendiri, alias ya membuat dia jadi berpenyakit, membuat dia jadi mental illness, dan lain-lain. Gara-gara terlalu mengikuti keinginan netizen. Oke, langsung aja kita bahas nih kasus yang satu ini. Kasus yang menimpa seorang kreator atau YouTuber yang bernama Nikocado Avocado. Di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Berbicara tentang Nikocado Avocado, ini adalah seorang kreator atau YouTuber yang berhasil menjadi kaya raya melalui konten mukbang. Namun, apa yang dia dapatkan, semua kekayaan dan harta benda serta popularitas yang dia dapatkan, itu tidak berbanding lurus atau justru berbanding terbalik gitu ya dengan kondisi kesehatan dia. Yang dimana kondisinya benar-benar memprihatinkan, geng. Nah, bagaimana tidak YouTuber yang satu ini sampai-sampai gak bisa jalan. Sampai-sampai dia itu mengalami berbagai macam penyakit. Dan di dalam satu kasus, salah satu penyakit yang benar-benar menurut gue ini parah banget gitu ya. Dia sampai patah tulang rusuk gara-gara konten. Dan sampai-sampai harus menjalani operasi. Hal tersebut membuat sebagian orang justru miris dengan kondisi dia. Namun ada juga sebagian orang yang menikmati apa yang dia buat. Dan si YouTuber yang satu ini justru mengikuti orang yang menikmati konten-kontennya dia, walaupun hal tersebut merugikan diri dia sendiri. Nah, padahal nih ya, geng. Menjadi seorang konten kreator mukbang, itu banyak banget kan. Di Indonesia juga banyak banget. Tapi seperti yang kita tahu, rata-rata kreator-kreator mukbang ini, mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak sehat. Tapi, mereka membarengi hal tersebut dengan olahraga. Dan juga meminum obat-obatan yang dapat mencegah segala penyakit yang datang dari makanan yang mereka makan. Ya, bisa itu kolesterol, penyakit gula, dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas nih YouTuber yang satu ini. Yang dimana pada awalnya, dia ini adalah seorang vegetarian yang hidupnya benar-benar sehat, namun akhirnya berakhir tragis gara-gara mengikuti keinginan netizen untuk kebutuhan konten. Langsung aja kita bahas dulu nih ya biografi dari orang yang satu ini. Oke, nama panggung atau nama entertain-nya dia itu adalah Nikocado Avocado. Nama aslinya adalah Nicholas Perry. Dia lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1992. Dan dia merupakan warga Ukraina. Dia ini merupakan seorang anak adopsi dan dipesarkan di Harrisburg, Pennsylvania. Dia ini mengetahui kalau dia itu statusnya adalah anak adopsi justru pada saat masih sangat kecil. Dan di saat itu dia merasa tidak terima atau bertanya-tanya tentang kondisi dan status dia sebagai anak adopsi. Karena masih banyak pertanyaan di dalam otak dia tentang orang tua kandungnya. Mengapa orang tua kandungnya justru memberikan dia atau mencampakkan dia kepada orang tua angkatnya sekarang. Dan akibatnya dia mengalami intervensi kesehatan mental. Dan itu dia alami sejak masih kecil. Dan kehidupan di masa kecilnya memang mengalami beberapa masalah gitu ya. Dan sejak itu dia sudah menjalani terapi sejak usia 5 tahun. Yang lebih parahnya lagi di umur dia 7 tahun dia sudah meminum atau sudah harus ketergantungan dengan obat antidepresi. Dibayangin tuh anak kecil geng 7 tahun umurnya sudah diberikan obat antidepresi. Lalu ketika dia beranjak remaja dia ini didiagnosis mengalami ADD. Yaitu attention deficit disorder atau gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit mempertahankan atau memusatkan perhatian. Mengatur tingkat aktivitas atau menjadi hyperaktif dan memiliki perilaku impulsif. Sehingga dapat berdampak pada prestasi anak tersebut di sekolah. Dan juga dia mengalami OCD. Nah OCD ini yang bikin repot nih. Orangnya gak boleh apa ya gak boleh miring gak boleh berantakan. Orangnya harus presisi banget gitu ya. Nah OCD ini kepanjangannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Jadi kayak misalkan nih handphone nih ya ini meja gue. Padahal udah rapih nih. Tapi menurut dia aduh belum rapih nih. Dirapihin lagi, dirapihin lagi. Dan itu secara berulang-ulang dia lakukan dan tidak bisa dia tolak. Dan hal itu benar-benar mengganggu si penderitanya. Sebelum dia memulai karirnya sebagai seorang youtuber. Tepat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Dia menjadi seorang pemain biola. Dan dia pindah ke New York pada tahun 2013. Tepatnya usia dia 21 tahun. Untuk mengejar impiannya menjadi seorang pemain okestra di Broadway. Namun sayangnya di dalam mengejar mimpinya sebagai pemain biola. Dia sangat kecewa karena persaingan yang benar-benar ketat di saat itu. Padahal nih dia ini cukup pintar ya. Bermain biola tuh jago banget. Dan banyak sekali orang-orang yang memuji bakat dia atau keahlian dia dalam bermain biola. Namun sayangnya dia tidak bisa sukses di jalur itu. Kalau kalian lihat foto-foto atau wujud dari Nikolas ini sebelum menjadi youtuber yang sukses. Itu benar-benar sehat banget. Dan dia terlihat seperti orang yang benar-benar menjaga pola makan. Karena memang sebenarnya dia adalah seorang vegetarian. Sebelum akhirnya ketika sukses mengalami obesitas. Nah lalu di saat dia masih menjadi seorang vegetarian yang dimana hidupnya begitu sehat. Dia bertemu dengan seorang pria Kolombia. Dia bertemu dengan pria tersebut di sebuah grup Facebook. Nah ternyata Nikolas ini adalah seorang gay. Dia penyuka sesama jenis. Dia menikahi pria Kolombia tersebut menjadikan pria ini sebagai suaminya. Nama pria ini adalah Orlin Home. Orlin Home ini juga lah yang akhirnya membuat Nikolas berani meninggalkan dunia musik. Dan sosok Orlin inilah yang mendorong Nikolas untuk membuat channel Youtube. Dan ini terjadi pada tahun 2014. Pada awalnya kenapa channel Youtubenya bernama Nikocado Avocado? Karena memang dia ingin membuat sebuah channel Youtube yang berbicara tentang hal-hal yang menyehatkan. Ya sebagai seorang vegetarian. Dia bercerita tentang bagaimana manfaat menjadi veganisme dan juga rutinitas olahraganya disana. Jadi cukup positif channelnya pada awalnya geng. Sejak tahun 2014 itu dia mulai memposting segala macam video yang berhubungan dengan kehidupan dia sebagai seorang vegan. Dia benar-benar tidak pernah memakan makanan yang ada unsur hewaninya. Berat badannya benar-benar ideal. Setiap orang yang menonton tuh melihat ini orang memang umurnya bakal panjang nih. Terhindar dari penyakit gitu kan. Karena memang hidupnya sangat sehat. Dan hal itu dia upload selama ya hampir 2 tahun lamanya. Dan sebagian besar pengikutnya sangat senang dengan apa yang dipertontonkan atau yang disajikan oleh Nikolas di channel Youtube-nya. Sampai pada akhirnya semuanya jadi terbalik. Semuanya jadi berbeda. Dan ini terjadi pada tanggal 1 September tahun 2016. Inilah titik awal dimana semua hal akan berubah di hidup Nikolas. Di saat itu dia mengupload sebuah video yang judulnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah Mengapa saya bukan youtuber vegan lagi? Di dalam video itu Nikolas memperkenalkan kepada penontonnya kalau dia adalah sosok yang baru. Karena dia sudah bukan lagi Nikolas yang dulu seorang vegan hidup sehat. Benar-benar tidak memakan makanan yang ada unsur hewaninya. Dan itu semua dia akui. Dia ceritakan secara lengkap alasan kenapa dia meninggalkan kehidupan vegannya. Dia bilang selama menjadi seorang vegan dia justru kekurangan vitamin. Dan membuat mentalnya itu jadi gak stabil. Nikolas juga memberitahukan tentang efek yang dia yakini ketika dia menjadi seorang veganisme Justru tidak baik bagi kesehatan tubuhnya dia. Karena kenapa? Awalnya dia pikir menjaga pola hidup yang sehat terus juga makanan-makanan yang sehat gitu. Itu cukup. Tapi dia lupa bahwasannya di dalam tubuh manusia kodratnya. Ada beberapa hal yang harus didapatkan dari hewan. Atau protein-protein segala macam gizi yang harus didapatkan dari produk-produk yang berasal dari hewan. Jadi gak bisa semuanya itu dari tumbuhan. Nah hal itulah yang membuat dia akhirnya justru kekurangan gizi dan kekurangan vitamin. Ada sebuah pernyataan dari Nikolas di saat itu yang mengatakan Saya memiliki gigi yang busuk kekurangan vitamin B12 dan saya mengalami hipoglykemia. Kondisi ketika kadar gula dalam darah berada di bawah normal. Saya tidak tahu apakah ini terkait langsung dengan veganisme. Tapi saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Jadi dalam konteks ini dia justru mengatakan kalau dia kekurangan vitamin dikarenakan Ya selama ini tidak pernah memakan makanan yang berasal dari hewan nih. Karena dia makannya sayuran terus gitu kan. Ya mana ya kita kodrat kita sebagai manusia kan tidak diharamkan untuk memakan sesuatu dari hewan gitu kan. Namun ketika orang-orang memilih untuk menjadi seorang vegan Atau dia memilih untuk hanya memakan sayuran sebenarnya gak salah juga. Tapi setidaknya harus benar-benar research dengan yang namanya sumber vitaminnya. Yang mungkin tidak bisa didapatkan dari sayur-sayuran ya bisa langsung menyuntikkan vitamin itu mungkin dari dokter gitu kan. Karena memang konsepnya dari beberapa vegan mereka itu justru menjadi seorang vegetarian itu. Bukan hanya karena faktor kesehatan. Ada juga beberapa orang memilih jadi vegan karena mereka seorang penyayang hewan. Penyayang binatang. Mereka tidak mau memakan apapun yang berasal dari hewan. Ya kan makanan yang ada unsur hewannya. Karena pengen melestarikan ekosistem yang ada di bumi. Jadi gak mau makan sapi, gak mau makan kerbau, gak mau makan ayam karena merasa kasihan. Nah jadi solusinya ketika mereka membutuhkan yang namanya vitamin yang berasal dari hewan. Ya mau gak mau harus ke dokter ya langsung disuntikkan injeksi. Begitu. Nah kita balik lagi nih ke pembahasan si Nikolas ini. Akhirnya channel Niko Kado Avocado mulai menjadi semakin populer karena keputusan dari Nikolas ini. Karena kenapa? Tadinya orang-orang melihat dia hanya memakan makanan sehat. Ya otomatis di saat itu orang semakin penasaran bagaimana sih seorang vegan akhirnya memakan makanan yang non-vegan. Memakan junk food bahkan. Nah di saat itulah orang berbonong-bonong untuk melihat hal tersebut. Nah semakin hari semakin banyak orang yang meminta Nikolas untuk melakukan hal yang benar-benar di luar kebiasaan dia sebagai seorang vegan. Memakan daging, memakan junk food. Dan hal tersebut membuat Nikolas jadi ketergantungan terhadap viewernya. Apapun yang diminta oleh viewernya itu dilakukan oleh Nikolas. Supaya apa? Supaya dia tetap mendapatkan view. Dan bahkan sampai-sampai dia membuat sebuah drama seperti misalnya berkelahi dengan pasangan gaynya yaitu Orlin Home. Dan hal tersebut dibumbuhi dengan ya makan makanan yang tidak sehat terus sambil mukbang. Dan juga dia mukbang dengan cara yang cukup ekstrim gitu ya. Yang aneh-aneh lah pokoknya dia lakukan untuk tetap menjaga serta memperbanyak viewersnya. Dan seperti yang kita ketahui ya di media sosial apalagi pada zaman itu ya sebelum pandemi. Banyak sekali drama-drama yang dilakukan oleh para kreator. Ya termasuk mungkin gue juga pernah melakukan drama itu. Karena kenapa? Memang membuat sebuah drama seperti perselingkuhan, putus cinta, menangis, berkelahi, dan segala macamnya. Untuk menjadikan hal tersebut konsumsi publik. Itu sangat-sangat laku dan sangat-sangat benar-benar ampuh untuk menarik penonton di zaman itu. Mungkin kalau untuk 2022 kayak sekarang ya penonton lebih cerdas ya kan. Memilah yang mana settingan, mana yang drama, mana yang asli. Namun semua drama yang dilakukan oleh Nikolas akhirnya terbongkar. Karena Nikolas melakukan sebuah sesi wawancara dan dia mengaku apa yang dilihat oleh orang-orang di channelnya dia tentang drama yang dia sajikan itu hanyalah sebuah acting. Nah Nikolas di wawancara tersebut mengakui semua itu hanyalah acting. Dia mengatakan kayak gini, Semuanya hanya acting, Youtube adalah platform untuk pembuatan karakter dan hiburan. Apa yang anda semua lihat di kamera bertindak untuk mendapatkan klik di video. Saya pintar karena saya tahu drama bisa menjual konten, kata Nikolas. Nikolas juga mengatakan kalau dia selalu mendramatisir dan memilih untuk memanfaatkan momen-momen sedih untuk kesuksesannya dia di Youtube. Dan dia mengakui kalau video-video yang bergejolak secara emosional atau membuat orang-orang jadi terikut ke dalam dramanya itu justru banyak mendapatkan views. Dia bilang gini, Mereka suka ketika saya eksal, mereka suka ketika saya menangis, mereka suka ketika saya hyper. Dan dia sengaja membuat semua judul videonya dia itu dengan klikbait yang berbau-bau emosional. Nah, perlu kalian ketahui nih geng ya. Dulu tuh konten mukbang tuh belum terlalu banyak. Yang banyak tuh orang Korea tuh kalau nggak salah ya. Dan juga kata mukbang ini asalnya dari Korea pada awalnya. Nah, Nikolas ini menjadi salah satu pria asal Amerika pertama yang mengikuti tren dengan konten mukbang. Nah, banyak sih yang lain juga ikut konten mukbang bikin juga. Nah, Nikolas ini adalah salah satu generasi pertama pembuat konten mukbang yang dari Amerika. Nikolas ini berhasil menghasilkan uang dan menjadi kaya raya dengan tujuh saluran Youtube. Dia memiliki tujuh channel Youtube. Dan followers tertinggi dia adalah 7,2 juta. Di saat itu ya, kalau sekarang mungkin udah lebih naik lagi. Dan dia juga menjual merchandise yang terdapat gambar wajahnya dia di kaos serta kemeja. Dan itu bener-bener laku juga. Dan bahkan video-videonya dia itu viral banget dan ditonton oleh orang-orang lebih dari 1 juta kali. Dan pada tahun 2020, dia justru semakin gila. Yang dimana dia membuat sebuah akun OnlyFans. Ya, kalian paham lah ya, fungsi daripada akun OnlyFans ini untuk apa? Ya, untuk melihat orang-orang yang kalian sukai, cewek-cewek, cowok-cowok, dalam kondisi yang eksplisit, tanpa pakaian, tanpa busana, kayak pornografi gitu, dan berbayar. Nah, dia membuat sebuah akun OnlyFans untuk foto-foto eksplisitnya dia. Dan setiap fansnya yang mau melihat dia dalam kondisi eksplisit, harus membayar sebesar 15 dolar. Atau sebesar 200 ribuan gitu deh. Ada sebuah video yang dia upload pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April, yang berjudul, Yesus Segera Datang, Dia Berbicara Kepada Saya. Di saat itu, orang-orang jadi bertanya-tanya, apa yang dialami oleh Nikolas? Benarkah dia sedang terkena mental illness dan sedang berjuang secara emosional? Ada sebuah kalimat yang menandakan kalau dia ini sedang mengalami masalah mental. Kalimatnya itu, Gigi. Saya hanya di sini, dan saya hanya terjebak dalam kekecauan ini. Ya, sepertinya aku terjebak, kata Nikolas dalam sebuah video yang berdurasi 17 menit. Dan dia terus menangis di video itu, merobek kertas, dan memfilmkan video close-up wajahnya. Nah, kalian bisa lihat lah ya dari video yang ditampilkan. Lalu dia juga mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi. Saya melihat Yesus, dan dia memberitahu saya rahasia dunia. Tuhan memberkati semua orang, tulis Nikolas dalam keterangan video tersebut. Di dalam satu hari, video tersebut menerima lebih dari 60 ribu views dan ribuan komentar dari penonton yang berspekulasi tentang kesehatan mentalnya dia. Jadi orang-orang itu sudah curiga kalau dia ini sudah mengalami mental illness atau penyakit mental. Lalu pada bulan November tahun 2020, Nikolas mengumumkan dia akan meninggalkan YouTube. Nah, ini sudah titik di mana ini orang sudah aneh banget. Di Instagramnya dia, dia menjelaskan alasan kenapa dia harus meninggalkan YouTube dan juga dia itu tidak mau lagi bersosial media. Dia mengatakan dia pengen fokus dengan kesehatan mentalnya serta fokus terhadap hubungan dia bersama sang suami, yaitu Orlin Home. Dan dia juga menyebutkan bahwa dia sekarang telah mencapai berat yang cukup mencengangkan, yaitu 320 pound alias 150 kilogram. Dan ini adalah hal yang benar-benar membuat dia stres karena ya masuknya udah jadi obesitas. Dan kalau kalian lihat ya, bagaimana perubahan dia dari yang awalnya benar-benar terlihat ideal kurus, ya kan, normal sampai jadinya kayak, ya ini bukan body shaming ya, tapi ini adalah contoh yang benar-benar buruk. Karena kenapa gue bilang benar-benar buruk? Gue sendiri mengalami nih, kalian boleh lihat video gue dari zaman dulu, bagaimana gue kurusnya, sampai akhirnya gue jadi gendut kayak gini. Tapi gendutnya gue masih di batas aman, yang dimana tinggi badan dengan berat badan masih setara, masih ideal gitu. Tapi kalau kalian melihat Nicholas, ini benar-benar sebuah perubahan yang kayak orang jatuh ke jurang lah. Ini gak banget nih, isinya penyakit semua. Dan hal tersebut dia alami, ya gara-gara dia mengikuti keinginan netizen, melihat dia makan makanan yang tidak sehat, tidak dibarengi dengan olahraga. Dan semua hal yang dia lakukan benar-benar demi menyenangkan hati netizen yang mengenyampingkan kesehatan dia. Di dalam postingannya dia, dia terus mengatakan bahwa dia perlu memperbaiki hubungannya serta kondisi kesehatannya dia. Nah, di video dia mengatakan, video kemarin adalah video terakhir dan saya bersungguh-sungguh, kata Nicholas. Nah, namun anehnya, apa yang dia katakan, apa yang dia posting soal dia meninggalkan YouTube, dia gak benar-benar melakukan. Ya, kayak masih ada transisi atau ancang-ancang dalam meninggalkan channel YouTubenya. Dia sesekali masih mengupload beberapa video ke channel itu. Jadi, gak benar-benar langsung plek, hilang atau meninggalkan channel. Dan, hal itu terus berlanjut sampai ke tahun 2021. Jadi, masih ada video yang dia upload. Jadi, dia gak benar-benar meninggalkan YouTube. Nah, tepat pada bulan September tahun 2021, Nicholas memberitahukan kepada orang-orang kalau dia mengalami patah tulang rusuk. Dan, ini cukup parah ya, geng. Kondisinya itu cukup parah, dia harus dioperasi. Terus, dia juga harus memakai segala peralatan rumah sakit. Layaknya orang diopname, layaknya orang dirawat, gitu kan. Namun, ini orang tetap aja bikin video. Padahal, dia udah janji gak bakal bikin video. Dia mau memperbaiki mentalnya dia dan kesehatannya dia. Nah, bahkan di rumah sakit, dalam kondisi dia benar-benar kritis, dia masih membuat video makan dan makan. Ada sebuah video yang memperlihatkan dia harus dibantu dengan alat pernafasan. Dan, ini benar-benar terlihat menyedihkan banget, geng. Namun, dalam pengakuannya, Nicholas ini mengatakan kalau dia sudah memakai alat itu sejak dulu, katanya. Ya, tapi kan ini gak bisa dipercaya ya, karena beberapa video dia terlihat fit, sehat banget, gitu. Tanpa harus pakai alat pernafasan tersebut, alat bantu pernafasan. Dan, ini ya baru dia tampilkan kepada para penonton atau viewersnya semenjak dia mengalami obesitas tersebut. Lalu, selama seminggu berikutnya, tepat pada tanggal 26 September 2021, Nicholas memposting 6 buah video mukbang tentang dia makan di tempat tidur. Dan, masing-masing dengan judul yang sama, yaitu diet baru saya sebagai penyandang disabilitas, katanya. Gila, disabilitas, men. Dari orang cacat, tiba-tiba. Dari orang sehat. Di dalam video itu, dia menggambarkan bagaimana seorang Nicholas yang akhirnya menjadi seseorang yang cacat karena cedera tulang rusuk dan mengatakan kepada penonton, Inilah salahmu. Aku disini kelaparan di tempat tidurku. Lalu, pada tanggal 29 September, seorang YouTuber yang bernama Charles White Jr. Dia memiliki subscriber sebanyak 10,5 juta subs. Dan, dia memposting sebuah video yang berjudul, YouTuber ini perlahan-lahan membunuh dirinya sendiri untuk ditonton. Dimana, disitu dia jelas-jelas membicarakan tentang Nicholas yang menyanyiakan kesehatannya dan kesejahteraannya serta kebahagiaannya demi konten di channel YouTube. Jadi, dia benar-benar membuat orang-orang terkesan sama dia, memberikan tontonan yang membuat orang happy, tapi dia tidak sama sekali happy atau justru membahayakan dirinya sendiri. Lalu, keesokan harinya, akhirnya Nicholas menanggapi video dari Charles White Jr. tersebut. Nah, di second account ya, dia menanggapi video dari Charles ini, dia mengatakan gini, apa yang dibuat oleh Charles itu justru bukannya membantu Nicholas, tapi justru menciptakan kebencian terhadap Nicholas gara-gara videonya itu. Jadi, Nicholas menyalahkan si Charles ini, membuat sebuah video yang bisa menggiring opini orang-orang, membenci dirinya, gitu. Padahal apa yang dibuat oleh Charles ini benar, karena Charles ini merangkum dari awal Nicholas berada di YouTube, sampai sekarang keberadaan Nicholas di YouTube itu udah benar-benar memprihatinkan. Nah, tapi di sini Nicholas justru menyalahkan Charles. Dan di saat itu, Nicholas mengatakan gaya hidup dia itu sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Charles White. Dia mengatakan justru Charles ini kesehatannya nggak ada apa-apanya dibanding Nicholas sendiri. Karena Nicholas mengatakan, walaupun dia gemuk, walaupun dia makan junk food, tapi dia rutin minum vitamin. Dan akhirnya, Charles White membalas pernyataan daripada Nicholas ini. Yang dimana di saat itu, Charles White justru menyadari sesuatu yang cukup janggal dari video balasan Nicholas. Yang dimana Charles White mengatakan, tanggapan dari Nicholas ini bukan semerta-merta ya memang pengen ngekritik Charles doang, atau membalas semua kritikan Charles. Tapi dia justru memanfaatkan drama katanya. Karena dia tahu ada orang yang menyerang dia, jadinya dia langsung melarutkan hal tersebut di dalam drama yang berkelanjutan. Supaya apa? Supaya tetap mendapatkan viewers. Akhirnya di saat itu, Charles karena menyadari apa yang dia lakukan ini positif untuk mengingatkan Nicholas, tapi Nicholas malah memanfaatkan untuk drama, akhirnya Charles memutuskan untuk stop di situ, diem. Nah, tidak lama kemudian, pada tanggal 4 April tahun 2022, Nicholas memposting sebuah video mukbang lagi. Yang dimana judulnya cukup clickbait. Judulnya itu, Saya Mungkin Menderita Kanker. Gila gak tuh? Gak main-main gitu ya klaimnya dia. Yang dimana, dia berbicara tentang rasa sakit di daerah testisnya. Dan akhirnya semua komentar di videonya Nicholas ini, itu mengatakan atau meminta kepada Nicholas untuk stop dan berhenti membuat video mukbang terlebih dahulu, kalau memang dia sakit. Lalu setelah itu, pada tanggal 6 April, Nicholas mengunggah sebuah video lain yang berjudul, Saya Di Rumah Sakit. Dimana di dalam video ini, dia mengatakan akan bertanya kepada dokter tentang rasa sakitnya, dan juga mengatakan dia mengalami pengelihatan yang cukup buruk saat ini. Dia jadi rabun, dan juga mengalami nyeri di perut bagian bawah. Lalu menjelang akhir video, Nicholas mengatakan, para dokter tidak dapat memberikan jawaban konklusif, tentang apa yang menyebabkan rasa sakit, dan memutuskan, mereka perlu melakukan lebih banyak tes terhadap tubuh Nicholas. Dan sejak itu, Nicholas belum membagikan atau mengupdate lebih lanjut, tentang kesehatannya, sejak video dia sakit itu dia posting. Dan sampai saat sekarang ini, Nicholas bisa kita lihat ya, dari dia kurus banget, sampai akhirnya 150 kg, dan terakhir, itu dikabarkan beratnya sekitar 180 kg, sampai 200 kg. Jadi bayangin tuh, bagaimana besarnya badannya dia. Dan pada tahun 2019, dia diwawancarai oleh sebuah majalah kesehatan. Dia berbicara tentang, bagaimana kondisi seksualitasnya dia. Dia mengalami masalah ereksi, dimana masalah ini hanya terjadi, ketika dia mulai melakukan mukbang. Nah dia mengatakan, saya tidak bisa tidur, karena saya merasa saluran pencernaan saya, seperti terbakar. Dan Nicholas ini sering banget ngeles ya geng ya, dia mengatakan, kalau berat badannya dia itu, bukan karena lemak, itu karena terlalu banyak minum air katanya. Nah ini agak aneh juga ya. Dan banyak sekali orang, yang merasa prihatin, dengan kondisi Nicholas. Di beberapa kesempatan, ada penontonnya yang, tidak sengaja bertemu dengan Nicholas, di Walmart, atau di supermarket gitu ya. Mereka melihat, kondisi Nicholas yang benar-benar menyedihkan. Yang dimana, dia tidak lagi dapat berjalan, dengan dua kakinya dia, secara gampang, mudah, seperti layaknya orang normal. Dia berbelanja ke supermarket, itu justru menggunakan, skuter listrik, yang biasa digunakan oleh, para penyandang disabilitas. Jadi bisa bayangin tuh ya, orang sehat, orang normal, orang yang kakinya masih lengkap, tapi karena mengalami, penyakit yang disebabkan, oleh makanan, yang tidak dia jaga, akhirnya menjadi seorang disabilitas. Dan, sampai saat ini, dia masih membagikan, konten-konten mukbang, yang benar-benar ekstrim. Kalian bisa lihat sendiri, dari channelnya dia ya. Benar-benar, pengerikan gitu ya. Gue jujur aja, kalau misalkan makan segitu banyak, waduh, eneknya minta ampun. Dan kondisi kesehatan, dari Nicholas ini, sampai sekarang tuh, masih dipertanyakan oleh banyak orang. Karena memang, badannya itu udah super besar banget. Semuanya dia lakukan, hanya demi mendapatkan menonton, atau hanya demi mendapatkan uang. Padahal dia juga udah berjanji ya, dia bakal berhenti, membuat konten mukbang, sampai umur 30 tahun. Tapi, sampai sekarang, konten mukbangnya, masih terus berlanjut, dan view-nya juga tinggi-tinggi. Nah, dalam kondisi ini, bisa kita simpulkan ya geng. Segala hal bisa dilakukan oleh orang-orang, untuk mendapatkan, pundi-pundi, uang gitu ya. Pundi-pundi harta gitu ya. Bahkan mengabaikan kesehatan. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi ya, apa gunanya, memiliki uang yang begitu banyak, tapi harus menyenyiakan kesehatan. Atau ujung-unjungnya, tidak bisa dinikmati juga. Atau, ya sebanyak-banyaknya uang, kalau akhirnya, harus kita gunakan untuk berobat, ya itu bukan sebuah nikmat juga gitu kan. Nah, inilah yang terjadi kepada Nikolas. Dan, kita harus belajar dari kisah Nikolas ini, kalau, apa yang dia lakukan, ini bukan sesuatu yang baik. Dan, tujuan untuk membuat video mukbang, itu sebenarnya bukan untuk membuat orang-orang tuh takjub, dengan apa yang kita lakukan. Tapi, video mukbang ini justru untuk menggugah selera makan orang-orang. Orang-orang mau menonton video kita mukbang, video kita makan, karena mereka ingin merasa lapar, merasa kayak selera makannya jadi bertambah. Tapi kan, kalau apa yang dilakukan oleh Nikolas ini, justru mengundang rasa prihatin orang lain.